Beternak ayam petelur, pilih ayam kampung atau ayam arab. Ya, Sobat Beternak yang budiman di mana saya berada, salam hangat dari Indomore, solusi sukses beternak. Kami di Tapal Batas Timor Leste, tepatnya berada di kota Kefam Nano, Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang berbatasan langsung dengan negara demokratik Timor Leste. Kali ini kami akan membagikan kepada Sobat semua tentang pilihan usaha, terutama usaha ternak ayam petelur. Apakah kita mau memelihara ayam petelur, menggunakan ayam arab atau menggunakan ayam kampung? Ya, Sobat Peternak tentu ayam kampung kita semua sudah mengetahui ya, yang dimaksudkan tidak lain merupakan ayam yang sudah biasa berada di kampung-kampung kita yang sudah dipelihara secara turun-temurun dari dulu kala di wilayah Republik Indonesia ini. Ayam kampung terdapat banyak jenisnya sesuai dengan tempat di mana ayam kampung tersebut berada di ternakan dari dulu kala hingga sekarang. Sedangkan ayam arab merupakan ayam impor atau ayam yang berasal dari luar negeri. Disebut ayam arab karena pada saat memasuki Indonesia pada tahun 1990-an dibawa oleh orang yang menunaikan ibadah haji ke Indonesia yang dibawa telurnya. Kemudian ditetaskan di Indonesia lalu alasan yang berikut juga mengapa disebut ayam arab karena bulu daripada ayam arab ini mirip seperti jilbab. Lalu yang paling penting lagi satu kekasan ayam arab memiliki kemampuan perkavinan yang luar biasa. Libidonya sangat tinggi dalam sehari ya dia bisa melakukan perkavinan sampai dengan beberapa kali. Itulah sebabnya mengapa ayam ini disebut ayam arab padahal aslinya ayam arab ini berkembang sejak abad ke-17 dengan nama latinnya galus turkikus Atau disebut juga ayam turki tepatnya di wilayah anatolia jadi ayam arab ini aslinya nenek moyangnya itu berasal dari wilayah anatolia turki sehingga disebut ayam turki. Kemudian dikembangkan di belgia menjadi dua jenis warna golden dan silver. Dibandingkan dengan ayam kampung, ayam arab jauh lebih unggul. Keunggulan yang pertama daripada ayam arab ini kemampuannya menghasilkan telur. Dalam setahun seekor ayam arab bisa menghasilkan 255 butir telur sedangkan ayam kampung paling tinggi menghasilkan telur 140-an butir. Kemudian yang berikut lagi ayam arab kalau kita memelihara misalnya 100 ekor ayam arab maka dari 100 ekor itu yang bertelur setiap hari bisa mencapai 80 ekor. Sedangkan kalau ayam kampung kita pelihara 100 ekor setiap hari yang bertelur hanya sekitar 40 ekor artinya yang lain menganggur tidak bertelur hanya menghabiskan pakan secara sia-sia saja. Lalu keunggulan lainnya lagi ayam arab sangat efesien dalam memanfaatkan ransum atau pakan yang diberikan. Dalam sehari paling-paling dia hanya bisa menghabiskan pakan sebanyak 80 gram. Sedangkan ayam kampung bisa menghasilkan pakan lebih dari 80 gram. Ayam arab juga ternyata memiliki adaptasi yang sangat baik. Dia bisa bertahan hidup di semua cuaca. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya ternyata ayam arab juga ini memiliki libido-libido seksualitas yang sangat tinggi. Dalam hal ini ya ayam arab jantan dalam waktu 15 menit seekor ayam arab jantan bisa menghabiskan sampai dengan 3 kali terhadap seekor ayam betina atau beberapa ekor ayam betina. Dari sisi nutrisi yang terkandung di dalam sebutir telur. Telur ternyata telur ayam arab jauh lebih bagus kadar lemaknya dibandingkan dengan ayam kampung. Ayam arab kadar lemaknya lebih rendah hanya sebesar 9,2 persen. Sedangkan ayam kampung kadar lemaknya cukup tinggi 11,5 persen. Sedangkan kandungan protein baik ayam arab maupun ayam kampung hampir sama di mana ayam kampung kandungan proteinnya 12,8 persen. Sedangkan ayam arab sebesar 12,74 persen. Dari sisi nutrisi telur kita bisa katakan bahwa telur ayam arab jauh lebih menjamin kesehatan manusia daripada telur ayam kampung. Karena tadi sudah disampaikan bahwa telur ayam arab kadar lemaknya jauh lebih rendah daripada kadar lemak telur ayam kampung. Ya, sobat peternak yang budiman di mana saja berada, yang paling utama yang harus kita perhatikan kalau kita mau bandingkan ayam arab dan ayam kampung ialah peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan besar. Ternyata kalau kita cermati lebih jauh, beternak ayam arab berpeluang untuk kita bisa mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang besar dibandingkan dengan beternak ayam kampung. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dalam setahun seekor ayam arab bisa menghasilkan telur sampai dengan 250-an butir, sedangkan ayam kampung hanya 140-an butir. Kalau kita kalikan harga telur tersebut dengan harga yang ada di tempat kita masing-masing, pastilah penghasilan kita dari beternak seekor ayam arab jauh lebih besar daripada penghasilan kita kalau kita beternak seekor ayam kampung. Di tempat kami, di tapal batas timur leste, harga telur ayam arab ataupun ayam kampung sama sebesar rata-rata 3.000 rupiah per butir. Itu artinya kalau kita memelihara seekor ayam arab dalam setahun, kita bisa menghasilkan uang sebesar 765.000 rupiah. Sedangkan kalau kita memelihara seekor ayam kampung, penghasilan kita hanya sebesar 435.000 rupiah. Ya, sobat peternak yang baik hati di mana saja berada. Demikian tadi gambaran singkat perbandingan antara ayam kampung dan ayam arab terutama dari sisi penghasilannya. Ternyata penghasilan yang kita peroleh kalau kita memelihara seekor ayam arab dalam setahun bisa mencapai 765.000 rupiah. Tetapi kalau kita hanya memelihara ayam kampung, sebanyak satu ekor, penghasilan kita hanya sebesar 435.000 rupiah. Tetapi sebagai seorang peternak yang baik, yang menggantungkan kehidupan pada usaha ternak ayam, apakah itu ternak ayam kampung ataupun ternak ayam arab, tentu kita tidak mungkin hanya memelihara seekor ayam saja lebih bagus ya. Kita memelihara yang paling standar, paling umum, memelihara sampai dengan 100 ekor itu baru bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita setiap hari. Kalau kita memelihara 100 ekor ayam arab, maka dalam setahun kita bisa merauk penghasilan sebesar 76 juta rupiah lebih. Tetapi kalau kita tekun melaksanakan usaha ternak ayam kampung, penghasilan kita hanya 435.000 rupiah lebih dalam setahun. Ya, sobat peternak yang baik hati, di mana saja berada, mudah-mudahan dengan informasi singkat ini, merangsang kita untuk mulai berternak, apakah ayam kampung atau ayam arab tentu dari sisi ekonomis lebih bagus, kita mulai menekuni usaha ternak ayam arab. Karena penghasilan kita memang cukup menjanjikan dalam setahun untuk 100 ekor ayam arab bisa mencapai 76 juta rupiah lebih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hangat dari Tapalbatas Timor Leste, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.